Halo guys, ingatkah kalian kasus pernikahan anak SD di Sinjai, Sulawesi Selatan? Bocak berusia 12 tahun, kelas 6 SD, berinisial SR, berencana melakukan resepsi pernikahan pada 8 Maret 2018. Kabar pernikahan siswi SD tersebut telah dibenarkan oleh Flora Balangnipa, Kecamatan Sinjai, Muhammad Azharudi Al-Ansari. Ia menghimbau orang tua anak untuk tidak menikahkannya karena masih di bawah umur. Meski dilarang, namun kedua orang tua mereka, Basri dan Sinjai, tetap akan menikahkan anaknya di hari yang telah ditentukan. Berdasarkan data tahun 2018, pernikahan ini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan. Menurut WAO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan, masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah umur 19 tahun. Sedangkan menurut UNICEF menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena terjadinya hamil di luar nikah. Faktor pernikahan, pengaruh budaya setempat, dan pergaulan yang tidak sehat. Lalu, akibat dari pernikahan usia dini, biasanya sering menyebabkan kecehatan mental wanita terganggu. Tidak siap karena faktor ekonomi, fisik, dan psikis. Ancaman yang sering terjadi adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan mereka belum tahu bagaimana cara terlepas dari situasi tersebut. Undang-Undang yang menerangkan tentang pernikahan dini patut diperhatikan mengenai batas usia minima seorang. Juli menikah, pasal 7, pasal 1, undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pilihan pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi, upaya untuk mendidik satu pernikahan anak. Yang pertama, mengajakkan pendidikan anak-anak sebagai peran hidup. Yang kedua, orang tua harus lebih peduli, mendidik, dan mengawasi anak. Yang ketiga, menjauhi kegawalan negatif. Yang keempat, menggunakan gawai dan sosmed dengan baik. Yang kelima, mengisi waktu ruang dengan bahwa yang kreatif. Sekian dari kami, Forum Pandang Lurahan dan Dekasri Kota Malang. Terima kasih. Salam cepat. Terima kasih. Terima kasih.